Gubernur Jambi Al-Haris melantik penjabat Bupati Merangin dan Sarolangun yang baru. Gubernur berpesan kepada kedua PJ Bupati agar memastikan ASN netral selama proses pelkada 2024. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi melantik Jang Cipmoza sebagai penjabat Bupati Merangin dan Bahri sebagai PJ Bupati Sarolangun yang digelar di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi Minggu 22 September 2024 siang. Pelantikan ini sekaligus menendai pergantian kepemimpinan di dua kabupaten penting di wilayah Jambi, Merangin dan Sarolangun. Jang Cipmoza yang sebelumnya menjabat sebagai asisten administrasi umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi menggantikan mupti yang telah menyelesaikan masa jabatannya selama satu tahun sebagai PJ Bupati Merangin. Sementara itu Bahri menggantikan Bahri sebagai PJ Bupati Sarolangun. Bahri juga telah menjabat selama satu tahun. Adapun posisi Bahri ditunjuk oleh Mendagri menjadi PJ Bupati Bogor. Mukti akan kembali menjabat sebagai Kepala BPSDM Provinsi Jambi sementara Bahri digantikan oleh Bahri yang saat ini menjabat sebagai Direktur Perencanaan Anggaran Daerah di Kementerian Dalam Negeri. Al-Hadis mengatakan bahwa dirinya selalu mengamati soal mendekati Pilkada Jambi nanti. Sebagai Gubernur Jambi tentunya dia sangat bertanggung jawab soal keamanan Pilkada Jambi nanti serta netralitas ASN.